Kalau padi umurnya 4 bulan, tapi kalau ikan kita buat aja yang 1 bulanan itu 4 kali panen. Insya Allah tidak kurang dari 10 juta itu hasilnya bersih. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Ikan tombro mungkin masih cukup asing di telinga masyarakat. Namun tanpa kita tahu sahabat, ternyata usaha budidaya ikan tombro cukup tinggi peminatnya. Sebab usaha satu ini memang bisa dibilang memiliki pangsa pasar dan hasil yang cukup tinggi hingga sekarang. Ikan tombro merupakan ikan air tawar yang sangat sering dikonsumsi hampir di seluruh kalangan. Khususnya para pecinta kuliner tanah air. Sehingga bagi sahabat yang tertarik budidaya ikan, maka ikan tombro bisa menjadi pilihan. Namun di tengah tingginya peluang bisnis ikan tombro, ternyata sahabat masih banyak orang yang kebingungan dalam memelihara bibit ikan tombro lho. Apakah kalian juga salah satunya? Penasaran bagaimana cara membudidayakan bibit ikan tombro yang benar? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut budidaya bibit ikan tombro, si ikan air tawar dengan peluang bisnis yang menjanjikan. Versi dari Suksespedia. Pemilihan indukan Di beberapa daerah sahabat, orang menyebut ikan tombro dengan ikan mas. Yang berdasarkan sejarah, ikan ini merupakan berasal dari Eropa dan Tiongkok. Namun untuk sekarang ini, sudah banyak menjumpai budidaya jenis ikan ini di Indonesia. Nah sahabat, semua usaha ikan agar menghasilkan kualitas ikan yang bagus harus diawali dengan pemilihan indukan yang berkualitas pula. Pastikan, indukan yang kalian pilih merupakan produk unggulan. Cek terlebih dahulu ya dari kondisi fisiknya. Untuk itu sahabat harus tahu terlebih dahulu nih, mana ikan tombro jantan dan mana ikan tombro betina. Berikut cara membedakannya. Ikan betina memiliki bentuk perut yang besar, buncit dan lembek. Jika perutnya disriping, maka akan mengeluarkan warna kuning berupa cairan. Gerakannya lambat dan pelan-pelan pada malam hari. Sedangkan untuk jantan, gerakannya gesit dan juga lincah. Dan jika disriping, maka akan keluar cairan putih berupa sperma. Mudah sekali bukan membedakannya sahabat? Selain itu juga, sahabat juga harus tahu nih, ciri kantong berundukan yang siap untuk dipicahkan. Yang pertama, betina sudah berumur 1,5 sampai 2 tahun dengan berat minimal 2 kg. Untuk jantan berusia 8 tahun dan beratnya berada di angka 0,8 kg. Ciri fisiknya adalah baik tidak cacat, mulai dari mulut sampai ekornya mulus, serta dalam kondisi yang tengah sehat. Pangkal ekornya kuat dan juga tebal. Tutup insangnya normal dan tidak tebal. Panjang kepalanya 1,3 dari badan. Serta warna matanya jernih. Nah, sebelum video semakin berlanjut nih, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Proses Perkawinan Mula-mula kita melakukan pengusian ikan tombol itu kita penyiapan lahan. Penyiapan lahan itu lahan kita keringkan dulu minimal 2 atau 3 hari. Kalau cuacanya terang, kalau cuaca hujan kita bisa sampai 4-5 hari. Setelah itu kita melakukan pemijahan, kita buatkan tempat kotak pemijahan. Satu, yaitu kita melakukan naik tombol, kita melakukan pemijahan itu biasanya ukurannya, jumlah indukan itu kita lihat bobotnya. Kalau bobot induk itu 1 kilo, kita berikan pejantan 2 kilo. Kalau indukan itu beratnya sampai 4-5 kilo, kita pakai pejantan 10 kilo. Setelah sahabat memilih indukan yang berkualitas, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mempersiapkan proses perkawinan. Pemijahan jenis ikan tombol dilakukan dengan cara merangsang ikan secara alami, yaitu membentuk habitat yang sesuai dengan lingkungan perairannya. Pada dasarnya sahabat, ikan tombol berkembang di perairan waduk, danau, dan sungai dengan ketinggian 150-600 mdpl, dengan suhu sekitar 20-25 derajat celcius. Maka, untuk membedidayakannya harus disiapkan kolam yang sesuai dengan jenis ikan tersebut. Kedalaman kolam ikan yaitu sekitar 0,75 meter, bisa membuat kolam beton, kolam air deras, dan kolam kantong. Kualitas airnya juga harus diperhatikan ya, agar tidak mudah terkontaminasi dengan zat kimia. Ikan ini membutuhkan pH air yaitu 6-8, dengan kadar oksigen yang cukup, dan suhu sekitar 24-30 derajat celcius. Air yang berada pada kolam ikan tombol haruslah tenang dan tidak deras, serta memiliki sirkulasi air yang baik. Setelah semuanya siap nih sahabat, maka proses perkawinan dapat dilakukan. Perkawinan bisa dilakukan di kolam atau bak, yang berisi air sekitar 75-100 cm. Ada pun beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk pemicahan ikan, diantaranya sebagai berikut. Pasang hapa, yang sudah diberi beban berat agar tidak mengapung pada kolam dengan dimensi 4 m x 3 m x 1 m. Pasang kakaban, seperti ijuk yang dijepit bambu, di lokasi pemicahan dengan dimensi 1,5 m x 0,4 m. Masukkan indukan ikan betina dan jantan dengan perbandingan 3 banding 1. Setelah pemicahan dilakukan, pindahkan induk ikan ke kolam yang berbeda. Telur yang sudah berumur 4 hari akan menetas menjadi larva, dan kamu harus memberikan makanan berupa pelet, kutu air, dan kuning telur yang direbus. Setelah 5 hari ini, larva siap dipindahkan ke dalam kolam pembenihan. Penebaran bibit ke kolam besar Penebaran bibit seabat merupakan langkah awal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya. Penebaran yang baik harus menggunakan prosedur dan waktu yang tepat pula. Sebelum penebaran benih dilakukan, air kolam harus memenuhi syarat budidaya, yaitu air kolam untuk budidaya berkedalaman sekitar 50 cm. Untuk budidaya dengan keramba dan KCA, persyaratan kedalaman sesuai dengan ketentuan keramba dan KCA. Pakan alami yang berupa pelangton sudah mulai berkembang, ditandai dengan munculnya warna kehijauan pada air kolamu. Parameter kualitas air pun sesuai dengan persyaratan budidaya ikan air tawar. Setelah semua syarat dipenuhi ya, larva yang sudah berumur 4 sampai 5 hari akan mencilma menjadi stadia kebul. Stadia kebul ini membutuhkan makanan berupa zooplankton seperti roti vera dan moina. Kebutuhan pakannya sahabat sekitar 60 sampai 70 persen dari bobot ikan. Nah sahabat, setelah berumur 2 sampai 3 minggu, stadia kebul tadi akan tumbuh menjadi burayak dengan ukuran 1 sampai 3 cm. Lalu ketika burayak sudah 3 sampai 5 cm atau dengan bobot 0,5 sampai 0,25 gram, maka bibit dapat ditebarkan. Pendebaran bibit dilakukan pada pagi atau sore hari ketika suhu air kolam stabil. Setelah semua proses selesai, maka sahabat tinggal melakukan pemeliharaan hingga ikan tombroh tumbuh besar. Untuk melakukan pembesaran pada bibit ikan yang baik, ialah perhatikan kondisi kualitas air di kolammu karena ini akan berkaitan dengan nafsu makan ikan. Jika kondisi air kolam sangat bagus, nafsu makan ikan akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi air yang memburuk. Kondisi air yang bagus sahabat ditandai dengan warna air yang berwarna bening kehijauan atau kecoklatan, tidak berbau, tidak berminyak, dan tidak memiliki endapan pada permukaan kolamnya. Cara memelihara lainnya adalah sebaiknya di tengah kolam diletakkan pancuran atau filtrasi. Hal ini dapat membantu memperbaiki kondisi air yang buruk dan juga meningkatkan kadar oksigen di dalam kolam. Jangan lupa juga ya, berikan pakan yang mencukupi untuk ikanmu sahabat. Umumnya ikan ini cenderung bersifat rakus dan pemakan segala. Ikan ini pun termasuk jenis hewan omnivora. Ikan ini sahabat dapat menyerap segala makanan baik yang berupa hewani dan juga nabati. Seperti lumut, ganggang, sayuran, serangga, dan juga cacing. Makanan utama ikan ini adalah tumbuhan dan binatang yang terdapat di dasar dan tepi perairan. Untuk teknik beternak nih, ikan ini pun dapat diberi pakan 3 kali sehari. Namun saat yang baik untuk memberi pakan, sahabat bisa dilakukan pada pagi hari. Karena sinar matahari dapat meningkatkan kadar oksigen yang dikeluarkan oleh tanaman air. Sebagai akibat dari fotosintesis oleh matahari. Sudah siap mencobanya sahabat? Cara panen Persiapan panen kan kita menunggu pembeli. Kalau ada pembeli, dipesan, kita ACC. Kita prosesnya lahan-lahan tempat. Pembedangan itu tadi, tepinya kita batkan parit supaya lepas ke tempat kolong untuk penyeseran pengambilan benih. Nah, parit itu tujuannya untuk memudahkan pengambilan benih. Dimasukkan ke kolong. Tapi ini merupakan tahapan yang paling banyak ditunggu ya oleh para pembudidaya. Panen dari kantom bro ini sahabat biasanya dilakukan setelah pembibitan sekitar 3 hingga 4 bulan atau bisa juga tergantung dari kebutuhanmu. Ikan dapat dipanen dengan cara mengeringkan kolam secara perlahan-lahan. Pengeringan dilakukan dengan menutup saluran pemasukan air dan membuka saluran pengeluaran pertama yang terletak di dasar kolam. Dengan demikian, permukaan air di dalam kolam akan menurun secara perlahan-lahan. Dan ikan secara naluriah akan berenang menuju ke bagian kolam yang masih mengandung air. Dan akhirnya, ikan akan berkumpul di dalam bak penampungan dan sahabat bisa segera memanennya. Atau bisa juga nih menggunakan alat seperti jaring. Sementara, proses penangkapannya sendiri dilakukan dengan lembut. Mulai dari pengurangan air secara bertahap, pengiringan ke tempat pemanenan serta pengangkatan dengan alat tangkap. Panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari sewaktu temperatur udara belum terlalu tinggi atau di sore hari ketika suhu udara sudah mulai menurun. Panen yang dilakukan setelah hari terang atau terik matahari akan mengakibatkan ikan menjadi stres dan tidak tahan hidup dalam pengangkutan pada nantinya. Ini tentu saja akan menimbulkan kerugian ya karena harga jualnya menjadi rendah. Satu kali panen yang untuk ukuran kebul itu kalau hasil 2 juta lebih. Itu satu kali panen hanya 8 hari. Kalau kita pakai yang dibesarkan sedikit seperti ukuran 2 atau 3. Itu insya Allah satu kali panen 6 juta bisa. Kalau untungnya sama padi jauh. Kalau padi umurnya 4 bulan. Tapi kalau ikan kita buat aja yang satu bulanan itu 4 kali panen. Insya Allah tidak kurang dari 10 juta itu hasilnya bersih sudah. Bagaimana sahabat bukankah usaha ini cukup menjanjikan untuk dicoba? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Sekali lagi marium bangun channel suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.